Warga tangkap 13 ikan arapaima di Sungai Berantas 3 ekor sudah dikonsumsi. Selama 4 hari terakhir sejak Senin, tanggal 24 Juni tahun 2018, hingga Kamis tanggal 28 Juni tahun 2018, sore tercatat sudah ada 13 ikan arapaima gigas yang sudah berhasil ditangkap warga di sepanjang aliran Sungai Berantas. Sebanyak 3 ekor di antaranya dikonsumsi oleh warga. Catatan Lembaga Konservasi Lahan Basah, Ekoton, 3 ekor ikan yang memiliki populasi asli di Sungai Amazon, Brazil, itu dikonsumsi warga saat ditemukan di aliran Sungai Berantas tepatnya di Sungai Lengkong Desa Meliriprowo Mojokerto dan di Sungai Korong di Jabon Sidoarjo. Yang di wilayah Mojokerto ada 2 ekor dan di Sidoarjo 1 ekor yang dikonsumsi warga, kata Amiruddin Mutakin, Koordinator Investigasi Ekoton. Jumat, tanggal 29 Juni. Tapi pihaknya mengaku sudah meminta warga untuk mengamankan beberapa bagian tubuh seperti lambung dan sirip untuk dilakukan penelitian di laboratorium. Selain dikonsumsi, sebagian warga juga menemukan ikan dengan panjang setinggi orang dewasa itu dalam keadaan mati dan hidup. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Balai Karantina Ikan dan BKSDA Jawa Timur dalam penemuan ikan Arapaima. Mereka juga menurunkan tim untuk melakukan investigasi, ucapnya. Ekoton yang selama ini aktif bersama warga di sepanjang aliran sungai. Berantas melakukan pelestarian populasi ikan dan menjaga kualitas air sungai mendesak pemerintah untuk segera memproses secara hukum pihak yang melepaskan ikan monster tersebut di aliran sungai Berantas. Ikan Arapaima ini disebut, ikan monster, karena sifatnya yang predator dan merusak populasi ikan asli sungai Berantas, jelasnya. Video pilihan, sekian berita unik kali ini, jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan, agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!